Intro Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Raja Lua Backpacker Channel tentang pertanian dan wira usaha mandiri Untuk teman-temanku semua yang berada di seluruh Indonesia dan juga luar negeri Semoga semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanallah wa ta'ala Saat ini petani apa yang dikeluhkan Mencari rabu, sulit, mahal Ya kalau ada barang aja gak apa-apa Tapi mencari barangnya kadang sulit Waktu membutuhkan gak ada Terus obat-obatan sekarang juga mahal Penjualan sekarang udah gak cocok sama biaya Untuk perawatan tanam gak cocok Subsidi itu gimana mas, lancar apa enggak mas? Ya kalau subsidi itu kadang ada, kadang enggak Waktu kita membutuhkan kadang enggak Belum nyampe Jadinya tanaman enggak bisa Yang sesuai dengan diinginkan waktu Itu kita kan harus tepat waktu tuh Berarti kemesnya harus tepat waktu mas ya? Pengobatan juga tepat waktu Kalau enggak bisa bagus tanaman Ya kalau subsidi itu masih standar Tapi kalau di toko-toko itu sudah Harganya terlalu tinggi Lancar langgar mas Mas di subsidi 120 atau 110 Di toko 200 lebih Berarti dua kali lipat mas ya? Dua kali lipat Mas pernah beli pupuk import? Pernah Pernah enggak mas? Itu dalam saknya itu tulisannya itu Pupuk bersubsidi pemerintah pengawasan gitu Banyak orang-orang yang sedang lenyit lah Tidak Pupuk subsidi dijual lagi Sama dengan harga toko Padahal itu pupuk subsidi Iya Tapi itu enggak di toko Di rumah-rumah gitu mas? Iya Pupuk berarti jualnya pribadi juga mas? Iya Kadang ketua kelompok tani itu Yang dikabari waktu pupuk datangnya dikabari ya Saudara-saudara itu Oh yang masih saudara yang penjual pupuknya itu? Iya Oh berarti sama mas ya Dimana-mana seperti itu mas ya? Iya Gimana mas pesen untuk Pak Jokowi tentang pupuk mas? Tentang pupuk Yang penting itu bisa lancar Setiap kali ada petani butuh waktu itu ada Menyari aja sulit Gimana caranya melancarkan semua pupuk itu Bisa waktu-waktu bisa ada gitu aja Kalau masalah harga itu ya Kadang itu yang penting ada barang petani itu dibeli Iya mas ya Walaupun itu harganya selangi tapi tetap ngoyok Iya butuh mas Iya kalau bisa ya di Standartkan Standartkan mas ya Ini event petani yuk enak pemerintah enak Pada pemerintah Iya Dan mas Amir pikatan ini Dan semua para petani mas ya khususnya mas ya Itu meminta untuk menstabilkan harga pupuk Yang bersubsidi maupun yang non-subsidi Juga meminta untuk pemerintah melancarkan pengadaan barang pupuk Jangan lupa like, comment, and share Subscribe gratis Terima kasih mas G Iya makasih Oke guys terima kasih telah menonton video-video dari kami Dan saksikan terus video-video berikutnya Hanya di channel Raja Loa Backpacker Terima kasih telah menonton video-video berikutnya